Intro Brigadal Qasam menjepak kumpulan tentara Israel menggunakan rudal kiriman Amerika Serikat yang gagal meledak di jalur Gaza Rudal dari jetempur F-16 yang memiliki daya ledak tinggi itu diledakkan Brigadal Qasam saat sejumlah tentara berhasil dipancing masuk ke sebuah gedung Akibatnya 4 tentara Israel terpotong dan tewas di lokasi, selesai terkena ledakan rudal Amerika Serikat tersebut Dilansir dari tribunews.com pada minggu 30 Juni 2024 hal itu disampaikan Brigadal Qasam sayap militer Hamas pada Jumat lalu Brigadal Qasam mengatakan pasukannya mengambil rudal jetempur F-16 buatan Amerika Serikat yang gagal meledak seusai ditembakan Israel ke Gaza Setelah didaur ulang rudal berdaya ledak tinggi itu dipakai untuk menjebak sekumpulan tentara Israel Awalnya para tentara Israel itu dipancing ke dalam sebuah gedung Setelah masuk rudal Amerika Serikat itu diledakan dan memotong tubuh 4 tentara Israel Selain itu ledakan tersebut juga diklaim melukai 5 tentara Israel lainnya Di sisi lain para pejuang Palestina juga melakukan sejumlah serangan lain ke pasukan Zionis Bahkan Brigadal Qasam mengaku telah melancarkan setidaknya 24 serangan terhadap pasukan Israel yang berupaya bergerak ke Sujaya Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia